Kalau sekarang lagi heboh, hirup, pikuk, begal, nasab Tidak terjadi dan tak berlaku di bumi lancang kuning riau Karena cinta kita kepada kakeknya Darah mereka mengalir dalam cucunya Mudah-mudahan kecintaan kita para para habaib, zuryat, rasulullah kita mendapatkan syafaatnya insyaallah Enggak usah anda percaya dengan fitnah macam-macam, omongan macam-macam Ustaz Abdul Somad ATI, Ustaz Abdul Somad Wahabi gak ada Ini hari Sunaw Jemaah nih semuanya Jangan percaya Apalagi habaib ini Yahudi, jangan percaya Takbir, khilafah Khilafah Takbir Habis Somad juga, wasdu Itu khilafah itu Habis Somad, wasdu Ustaz Abdul Somad itu Solusi satu musab yang umat itu sebenarnya khilafah Solusi penyelesaian umat ini hanya Apa itu khilafah Gak ada khilafah Maka selesailah masalah Habis Ada seorang kiai dari Banten Namanya kiai Imaduddin Uthman Beliau melakukan penelitian Dengan DNA, dengan literatur-literatur lama Ternyata kesimpulan dia Bahwa nasab Ba'alwi yang menurutkan Habib-Habib di Nusantara ini Putus Bukan nasab Rasulullah Bukan Ulama sebesar Imam As-Subuki Sebesar Imam An-Nawawi Sehebat Imam As-Shafi'i Masih mau merendahkan hatinya Di hadapan para masyaih Ulama-ulama besar Lalu kita Belum ada apa-apanya Hanya butiran debu Walaupun bisa nulis kitab Ternyata setelah diteliti orang Cuman copy pass Dari website-website Wahabi Saya Saitafir Sirot Sangat menghubung Upaya dari Kiai Imaduddin Uthman Al-Bantani Yang sekarang berada dengan saya Wakilnya yaitu Tubabus Mugi Ulfadir Mudah-mudahan Penelitian Penelitian Yang dilakukan oleh Kiai Imad Betul-betul Penelitian ilmiah Yang bisa menanggungjawabkan Teruskan Terus lanjut Terusak Ditar Terusak Ditar Penelitian sangat ilmiah Kecuali Ada kantor yang ilmiah lagi Keaman Rahmatanil alamin itu Baru dapat diwujudkan Bukan Dengan Kenabian Bukan Dengan Al-Quran Ditanya Kalau ada orang Pemudera Ya pasti orang Cerdas Soalnya pinter Berpendidikan Kalau orang Enggak cerdas Enggak mungkin Masa Karena Kalau Wajikan itu Enggak perlu Cerdas Tinggal Allah Takbir Takbir Kulafah Karena Ahmad Al-Muhajir Tidak punya Anak Namanya Ubaidillah Tidak punya Anak Namanya Ubaidillah Sedangkan Dalam Silisilah Habaib Disini Semua Berakhir Pada Ubaidillah Bin Ahmad Muhajir Kecuali Kecuali Kalau ada Bukti Nyata Pendapat saya Ini salah Sampai sekarang Belum ada Sampai sekarang Belum ada Hanya emosi Hanya marah-marah Itu aja Tidak akan ada Yang dapat Mewujudkan Rahmatan Lil'alamin Selain Daripada Hilafatul Nubuah Hilafah Alamin Hajit Nubuah Tapi Bapak-Nabamu pesantren Bapak-Nabamu madrasah Bapak-Nabamu masjid Bapak-Nabamu musallah Tidak ikut berjuang Tidak ikut berkrimat Apalagi berdarah-darah Mau penjajah atau apa Tentu Hilafah Takbir Artinya yang ngomong Yang ngomong Seperti itu Orang yang tidak Cerdas Alias Jangan Alias Alhamdulillah Abis ketangkap Muslim cyber army Yang menyebarkan Fitnah Itu namanya Muslim cyber Koordinatornya Habib Bin Ahlbaid Salaman Cium tangan Saya menanggu salaman Sama Habib itu Namanya Muhammad Lutfi Al-Habshi Dari Tebet Itu koordinator Penyebar Fitnah Abis domba Mau cium tangan Habib Mau cium tangan Kaya-kaya Santri Biar 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 Cium tangan Kalau Nanti Pasir Want Terang Biar Ceramah Ceramah Cijinnya Dari Yaman Pakanya Bambus Masyabah Santri Salaman Kau Biar 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 Kalau Ulama Besar Gak Mungkin Kluyur Kluyur Indonesia Ulama Arab Biar Sibuk Mimpin Santran Madrosa Fakultas Universitas Sibuk Mimpin Masyarakat Kluyur Kluyur Biar Gak Gok Gok Gamis Kluyur Dari ini anak kurang ajar sudah ini arek nom kurang ajar bukan adabnya orang itu terus terang kau gak mau ikut demo saya gak pernah ikut demo tapi gak perlu sudah kita komentar membahas-bahas urusan yang keliru semuanya akhirnya sholat di tengah jalan daksa kemudian yang berfatwa profesor katanya itu profesor cabut ketika 212 saya sendirian menentang sholat jum'at di monas kenapa? satu, ini yang bukan sholat, politik dua, saya tahu siapa yang biayain ratusan, puluhan miliar sampai seratus saya tahu siapa yang biayain ketiga, tidak berakhlak sholat dap berangkat ke Jakarta turunnya di masjid istiqlal di masjid istiqlal ngeces, ngiler, ngompol pas wayai sholat keluar meninggalkan masjid sholat jum'atnya di monas bener buatan iku membahas-bahas urusan yang keliru semuanya akhirnya sholat di tengah jalan daksa kemudian yang berfatwa profesor katanya profesor cabut bener buatan di masjid turu ngeces ngiler apa lagi? ngompol pas wayai sholat jum'at keluar meninggalkan masjid sholat jum'atnya di monas bener buatan iku pokoknya saya sendirian yang melawan sendirian saya gak apa-apa alhamdulillah selamat ini mungkin jadu doomba juga ini nyerang ini anak muda bukan kita nih jadu doomba lah kita ngikuti kaya sebu kita tapi ini anak muda nyerang kaya sebu kita ngelamak ini anak kurang ajar ini anak ini anak muda yang kena ngajar itu tidak boleh diikuti oleh anak-anak muda ya anak muda jadi begini apa yang terjadi ya ada seorang kiai dari Banten namanya kiai Imaduddin Uthman beliau melakukan penelitian dengan DNA dengan literatur-literatur lama ternyata kesimpulan dia dia bukan saya nih kesimpulan dia bahwa nasab Baalwi yang menurunkan Habib-Habib di Nusantara ini putus bukan nasab Rasulullah bukan karena Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Naqib bin Ali Urezi bin Ja'far Saddiq bin Muhammad Bakir bin Al-Zalabidin bin Hussein bin Ali bin Talib tidak punya anak namanya Ubaidillah tidak punya anak namanya Ubaidillah sedangkan dalam silsilah Habib disini semua berakhir pada Ubaidillah bin Ahmad Muhajir kecuali itu kata kecuali kalau ada bukti nyata pendapat saya ini salah sampai sekarang belum ada sampai sekarang belum ada hanya emosi hanya marah-marah gitu aja secara ilminya belum ada yang mampu menjawab pendapatnya Ahmad dengan ilminya metode riset metode DNA belum ada sampai sekarang sebenarnya itu masih pembahasan masih penelitian tapi Indonesia sudah rame banget karena masa Indonesia cinta Habib cium tangan Habib nah ternyata orang kaya iman dikatakan semuanya putus bahkan Azmat Khan itu bukan Habib padahal Sunan Gunung Jati atau Waliullah yang dari Sirbon itu Sunan Gunung Jati Syed Biatullah itu putra dari Syed Abdullah Azmat Khan dari India dia mengatakan bukan Habib itu saya bukan ahli nasabat jadi gak bisa menjawab cuma gitu aja jawabannya saya bukan ahli nasab masih dalam perdebatan kaya iman kelebihannya punya data punya teori punya metode lah nah yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya kaya iman dengan ilmiah bukan hanya dengan marah-marah kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang dan ini harus kita hormati istihad dunia harus kita hormati yang benar dapat berdua pahala salah dapat satu tidak akan salah tidak akan meluk selamanya benar istihad doa saya bukan ahli nasab tapi saya menghargai penelitian kita semua tahu kalau terkadang hidup ini penuh dengan rintangan namun jika kita berusaha mengalahkan dengan kebenaran yang betul-betul yang pasal ilmiah ya iman salah selama belum ada mengkontor jangan marah-marah ya ayo kita katakan kita kontor dengan ilmiah tidak usah dengan marah-marah untuk aliansi pecinta ulama nusantara aliansi pecinta ulama nusantara beri kekuatan persoakan kebenaran yang tercinta ini amin ala barokatillah alai kalimatillah ilhak amin yang benar yang usah di ucapkan sikap yang benar selalu dipertahankan amin insya Allah amin bahwasannya saya sangat mendukung berupaya dari khayyiman din khutman al-bantani yang sekarang berada dengan saya wakilnya yaitu tubabus mogi rfadil rfadil mudah-mudahan penelitian yang dilakukan oleh jahyiman betul-betul penelitian ilmiah yang bisa menjawabkan teruskan terus lanjut penelitian ilmiah yang sangat ilmiah kecuali ada kantor yang ilmiah lagi kalau hanya segenar reaksi emosi tidak menjadi penghalang istihad dunia harus kita hormati yang benar dapat dua pahala salah dapat satu tidak akan salah tidak akan peruk selamanya benar doa saya bukan ahli nasab saya menghargai penelitian keiman selama belum ada yang mencantar secara ilmiah pula maka keiman benar kejuani kalau sudah ada yang mencantar mengalahkan atau dengan kebenaran betul-betul betul-betul kebacar ilmiah keiman salah selama belum ada yang mencantar jangan marah-marah ya mari kita katakan kita kontor dengan ilmiah tidak usah dengan marah-marah untuk aliansi pecinta ulama nusantara aliansi pecinta ulama nusantara beri kekuatan persoakan kebenaran yang tercinta ini sikap yang benar selalu dipertahankan insyaAllah